Sorry, ini lagi. Oke, ini dua. Oke. Disini ada kopiko loh. Lihat sayang. Ayo, sini sama Mama yuk. Satu, wah. Dua, tiga. Mari pulang. Disini ada banyak kok. Restoran-restoran kayak kedai mungkin ya. Nyebutnya. Ini juga kedai. Ini ramanya enak sih. Ada banyak tuh. Makanan-makanan. Kita cross over. Kita kembali ke jalan kita. Di jalan itu kan? Apakah kita ke sini? Saya pikir kita berjalan ke jalan. Di jalan itu. Oh, kita? Yes. Bang Daniel. Hati-hati. Salah Bang Daniel, kesalahan. Hati-hati Inces. Masih enak apa? Masih enak apa? Masih enak apa? Masih enak apa? Masih enak begitu terbiasa dengan jalanan di luar negeri. Caranya. Nyebrang. It's okay belajar. Bisa nggak? Hati-hati. Harus lihat-lihat kanan-kiri. Hati-hati. Terus juga orang sini tuh jalannya cepat teman-teman. Orang sini. Jadi... Inces. Ayo. Bisa nggak? Hati-hati. 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 Nah. Ini hotel Bosch yang aku bilang tadi. Ya. Jadi aku sebenarnya melihat hotel ini cuman gak tahu kenapa reviewnya kurang bagus guys. Makanya aku enggak jadi yang ambil di sini. Padahal sebenarnya oke sih. Cuman masalahnya disini itu deket jalan gede banget ya Jadi lebih mungkin lebih rame kali ya Tapi ya di area sini deket sama restoran-restoran, kedai-kedai gitu Dan by the way teman-teman di depannya hotel boss ini Setepat di belakangnya aku itu ada masjid ya Jadi konfinien banget sebenernya buat teman-teman Yang muslim yang mau gampang cari masjid Bisa stay di hotel boss ini ya Tapi aku gak tau kenapa sih reviewnya kurang begitu bagus gitu Jadi aku gak tau Ayo kita harus cepet Ini sambil olahraga teman-teman Bakar kalori Tadi itu Bang Daniel minta naik taksi pulangnya Aku bilang janganlah kita jalan aja Biar gak habis makan terus langsung duduk gitu loh Ini masjidnya onti syutin Nah lihat atas Masjid apa ini namanya? Malabar Mosk Jadi buat teman-teman yang Mau cari hotel yang di deketnya Masjid bisa stay di sini Hotel boss Itu di bawahnya juga ada restoran tuh Di hotelnya di bawahnya hotel Adek are you okay sayang? Udah kenyang kan ya adek ya? Udah kenyang diem dia Lumayan nanti kita lihat kira-kira aku jalan dapat berapa step ya Biasanya itu aku coba untuk minimal lima ribu step Cuman berapa menit gak tau aku Cuman lima ribu step itu tidak begitu banyak membakar kalori Tapi paling tidak Iya kadang aku 8 ribu Tergantung teman-teman Kalau di Inggris aku punya dua bayi Dan Bang Daniel selalu sibuk Jadi ya gak begitu punya banyak waktu Halo Halo Uti Halo Akung Pasti Uti sama Akung ngelihat video ini guys Kita mau mencari Arjuna buat Tonti Inces Ada gak banyak lah Arjuna di sini kalau mau Hati-hati Oke kita nyabrang lagi Kok nyabrang sih nyebrang Hati ingat ya Selalu lihat lampu hijau Belum dipencet Nah teman-teman Kalau menurut aku ya Untuk traffic di sini sama di Hongkong Kayaknya lebih busy di sini Lebih sibuk di sini Hongkong itu meskipun banyak mobil Kayaknya gak begitu Padat Padat banget gini loh Iya gak sih What do you think sayang? Do you think Singapura traffic is busier than Hongkong? Some parts Depends right Kayaknya depends areanya sih Karena juga di Hongkong Kan kayak hampir kemana-mana Ada public transport Jadi kayak MTR Bus Terus kayak tram Otomatis taksi Kayaknya mungkin memang depends Areanya di mana sih teman-teman Karena jujur aja Aduh itu aku pernah kerja di Singapura Dua tahun Tapi tidak tahu hawa luar itu seperti apa Kayak di penjara guys Dalam rumah doang Jadi kayak keluar itu Cuma ke pasar di bawah rumah Itu pun sama majikan Dan itu pun gak boleh Lihat-lihat gini gak boleh Harus Jalannya harus nunduk ini Sama mereka Kalau belanja ke pasar gitu Diikutin Maksudnya kayak Sama mereka gitu Terus ini Takau kayaknya Paganya sama yang Banyak di Jauh Apakah mau kesana Mau lihat Bang Daniel mau lihat Dulu dimana Istri Anda kerja Cuma kalau kamu ingin Gak lah ya Kayaknya gak perlu banget Kayaknya memorinya Bukan memori yang Bagus Kayaknya memorinya Memori menyedihkan Soalnya Mungkin kalau Bos aku yang di Singapura Di Singapura Di Hongkong Mungkin oke Karena Dan itu pun Gak semua Bos aku itu baik ya Di Hongkong Kayak Aku punya bos yang Bener-bener baik Keluarga itu Cuma satu doang Dan itu orang bule Guys Berarti di Hongkong itu Sering ganti majikan Enggak Aku di Hongkong Berapa tahun ya Sebelum Aku gak kerja Kayaknya Sepuluh tahunan Dan itu Aku cuma punya Tiga majikan Dan yang terakhir itu Aku stop kontraknya Habis dua tahun Karena aku mau nikah Sama Bang Daniel Jadi Mau gak mau Aku harus stop Dan aku ingat banget Bos aku tuh Gak happy sama sekali Nah ini banyak Arjuna nih Di sebelah sini Kan Lewat Tuh kan ada banyak Ada banyak Arjuna Apa Kenapa Oke Jadi sekarang kita sudah Mau sampai di hotel Kita coba foto-foto Di lampu-lampu tadi Tapi Terlalu banyak orang Jadinya kelamaan Foto Gak pernah ada yang bagus Jadi kita Menyerah teman-teman Oke Nah jadi Rencana kita Untuk besok Besok hari Sabtu Kita ada janjian Mau ketemu teman kerjanya Bang Daniel dulu Terus Habis itu Kita juga pengen Ke Marina Bay Atau Universal Tidak tahu Gak tahu gimana ceritanya Pokoknya besok Kita lihat aja Nanti seperti apa Dan nanti hari Minggu Entah kita mau kemana Kayaknya kita gak punya Waktu untuk ke Johor baru Kayaknya Tapi gak tahu Karena kita memang Disini tuh hanya Empat hari doang Sebenernya Tiga hari Eh Sorry gimana ya Empat hari Tiga malam Cuman kan kita Nyampenya disini tuh Hari pertama Udah jam Nyampe hotel Udah jam Tiga jam Setengah empatan sore Jadi udah capek Udah gak bisa Kemana-mana gitu guys Jadi Makanya Full day-nya itu Hanya Tiga hari doang Kayak hari ini Besok Sama lusah Ya berarti Jumat satu minggu aja Itu full day-nya Dan hari Senin Subuh Pagi banget Kita udah harus check out Dan pergi Ke bandara Dan langsung terbang ke Hongkong Gitu Jadi kayaknya Waktunya mepet banget Ini kita ngapain Di depan 7-11 Mau beli apa Gak tau Oke pulang Ayo Lihat dulu Lihat dulu Oke bang Daniel mau beli S Oke kita ngikuti Bang Daniel dulu Oh disini ternyata ada Ini minyak Yang aku suka Yang aku suka itu Oh gak ada yang aku suka Adanya ini ya Bundak Oh Bluda maksudnya Oh ini ada telur Kayak yang di Korea Itu gak sih Telur Oh ya gak ada Disini tapi ada Ini cup noodles Temen temen Yang kayak gini Ini sama seperti yang kita lihat di Korea Waktu itu ya Ini apa Mau cari kopi instan gak sih Kopi instan yang enak gitu Oke bang Daniel beli es krim Gak mau Auntie Incess gak mau Anak-anak juga gak Ini Ini dia Mie yang aku suka temen-temen Dan Mohon maaf Ini Incess juga suka Jadi kita mau beli Sorry Ini lagi Oke Ini dua Oke Di sini ada kopi ko loh Lihat sayang Oh ya Permen kopi ko Di sini tuh sebenernya ya Sama kayak di Korea Sebenernya gak begitu penting Cash Halo sayang Yeay Mami Daddy Mami Daddy Aku Aku beli ramen Yang biasanya Yang biasanya Eh Mata mama Mbak manis Terus Happy Udah happy Jangan kan gitu Mama Be Olai Di Nangis-nangis Padahal ada onces Ya Tetap mama Ini loh mama Di sini Nak Langsung Senyum Bye Bye See you later Bye Nanti Aku Akhirnya Dapat Mie Ramen Ramen Yang aku Suka Gak Tau Kenapa Kadang Malam Malam Itu Kayak Tiba-tiba Pengen Makan Ramen Gitu Aja Sih Eh Bentar Aku Mau Tanya Sama Staff Baby Baby Sebentar Oke Jadi aku Tanya Sama Staff Sayangnya 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 Is Sayang Sayangnya Teman-teman Karena besok Dan Lusa Itu Weekend Jadi Sabtu Minggu Katanya Kalau Misalkan Kita Naik Taksi Pun Itu Biasanya Kalau Weekend Itu Bakalan Really bad Traffic Traffic Nggak Bakalan Bagus Sama Sekali Kita Bisa Stuck Di traffic Bisa Sampai Empat Lima Jaman Katanya Dan Karena Kita Juga Bawa Bayi Katanya Nggak Good Idea Jadi Katanya Staff Tadi Teman-teman Ada Dua Opsi Untuk Pergi Ke Johor Baru Dari Singapur Bisa Naik Bus Bisa Naik Taksi Tapi Kalau Naik Bus Itu Ribet Banget Gitu Teman-teman Kayak Stop Sini Stop Sana Mungkin Seperti Itu Jadi Sebenernya Opsi Terbaik Untuk Kita Yang Bawa Dua Bayi Itu Naik Taksi Cuman Karena Besok Dan Lusa Itu Weekend Sabtu Minggu Jadi Pasti Macet Parah Katanya Bisa Sampai Empat Jaman Jadi Bukan Ide Yang Bagus Adik Teriak Teriak Eh Adik 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 Mama 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 Can you Say You're back How do you know that we're coming Oh Bye-bye Aku sedang pisah ranjang Sama I need to get some susu From here Susu? Yeah Okay I'll come in in 30 seconds And bring your stuff I'll be alright Yeah Okay Kita pulang ke kamar kita Teman-teman Karena ini Dua anak Seperti yang aku bilang Tidak bisa dipersatukan Dalam satu kamar Karena Satu akan teriak-teriak Dan yang satunya Nggak bisa tidur Begitulah kira-kira Drama per Bayi-bayian ya Kalau traveling Bawa bayi Bawa anak Apalagi dua Seperti ini Udah deh Jadi kayak limited banget Kita mau kemana-mana Itu harus mikir Hati-hati Hati-hati Oh Hati-hati Adik Mama Mama is here Okay Kita masuk dulu Ya turun ya Turun Adik mau Mau mimik susu Mau bobok kan ya Adik mau bobok Let's go Nah Jadi karena hari ini Kita sudah istirahat Anak-anak tidur nyenyak Auntie Incess tadi Bisa tidur siang Aku tapi nggak tidur siang tadi Ya Bang Daniel juga Bisa relax Semoga besok kita Fresh lagi Semoga besok kita Bisa fresh lagi Jadi ketika besok Kita jalan-jalan Exploring Jadi ya Kita bisa Apa ya Nggak terlalu Ngantuk Nggak terlalu capek Jadi sebenarnya besok itu Aku Nggak begitu 100% yakin Aku mau ikut Bang Daniel Atau kita semua Mau ikut Bang Daniel Ketemu temen kerjanya dulu Atau enggak Karena Kayaknya aku ngerasa Lebih baik Biarin Bang Daniel Ketemu temennya Nggak sih Biar mereka bisa Catching up Soalnya kalau ada anak-anak itu Takutnya malah mereka Nggak bisa ngobrol Nggak bisa Apa Catching up gitu Jadi aku dari tadi itu mikir Aku bilang sama Bang Daniel Kamu aja deh Yang nemuin Aku nggak ikut sama anak-anak Bang Danielnya nggak mau Tapi aku kasihan Ada orang ngomong gini aja Ada orang makan juga Rempong banget Gitu loh Jadi kita lihat aja Besok ya temen-temen Mungkin kita akan ikut dulu Karena sepertinya Ketemuannya cuma ngopi aja Mungkin kita akan ikut dulu Kita lihat nanti situasinya seperti apa Setelah 5, 10, 15 menit Kalau misalkan anak-anak Tidak bisa dikondisikan Mendingan aku ajak jalan-jalan aja deh Biarin Bang Daniel ketemu temennya ya Gitu mungkin ya Oke anyway Aku mau siapin adek dulu Ganti baju Terus bikin susu Biar dia bobok ya Karena dia udah ngantuk guys Ayo let's go Eh kok balik lagi Mau jalan-jalan lagi Mbak ada cepat lagi Mbak ada jalan-jalan pun Mbak Nggak mau tidur adek Kamu nggak mau istirahat Kamu istirahat deh Gemes Ayo deh Ayo bobok nak Ayo bobok yuk Let's go Yes pinter Pinter Hati-hati Hold on Ayo sini sama mama yuk Satu Wah Dua Dua Tiga Satu Yeay Satu Dua Tiga Oke Let's go Tiga 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 Sub indo by broth3rmax